selamat menikmati yaitu di pedalaman Kalimantan Tengah seperti biasa ya teman-teman sebelum masuk ke dalam hutan sebelum masuk ke rusukan diperiksa dulu ya perbekalan yang kita bawa jangan sampai ketinggalan ya karena keamanan dan keselamatan adalah prioritas utama oke ya kita cek dulu peralatan yang kita bawa takutnya ada yang ketinggalan mumpung masih belum masuk ke hutan ya guys untuk peralatannya yang sering aku bawa kalau rusukan ke dalam hutan yaitu yang pertama ini ya guys ini ya teman-teman ini adalah tripod akara roper 77 yang aku suka dari tripod ini adalah karena bisa dijadikan tripod dan bisa dijadikan monopod terus perlengkapan yang kedua yaitu ini ya ini kalau bahasa dayak ampang mirip-mirip dengan mandau tapi beda fungsi ya memang tampilannya mirip tapi beda fungsi mungkin lain kali bisa ku jelaskan tentang perbedaan atau kesamaan antara mandau dan ambang kalau ini namanya ambang ya kalau ambang ini biasa dipakai untuk untuk keladang ya beda dengan mandau kalau mandau biasanya untuk dipakai untuk acara adat atau berperang yang kedua yang sering aku bawa ini ya ini mic mic boyah mic boyah yang versi pro ya yang ini yang versi pro ini ada filternya yang ketiga yang keempat ini ya bekal air benar satunya ada di dalam tas biasanya satunya ini untuk untuk dipegang ya sambil jalan sambil minum tapi satunya ada di dalam tas yang kedua eh masukku 1,2,3,4 1,2,3,4 nah yang kelima ini ya guys ini ya teman-teman anti nyamuk untuk anti nyamuk ini saya biasa menggunakan nautan jalan ataupun sovel ya biasanya aku menggunakan misalkan untuk nyari burung itu biasanya aku menggunakan yang aroma buah ya yang aroma buah terus aku bawa hp juga ini ini hp ya di dalam di dalam ini ada hp satu ini juga hp kenapa dibungkus seperti ini supaya jaga-jaga ya takut kehujanan kalau hujan kan di dalam sini kan aman selanjutnya ini ya aku bawa jas hujan jas hujan ini model ponco modelnya ya ini seperti ini bentuknya kalau ini nasi bungkus nah ini juga tidak kalah penting ini adalah gimbal ya gimbal yang sering aku pakai kalau lagi belosukan ini gimbal brika x ya brika x ini yang sering aku pakai untuk belosukan yang aku suka dari gimbal ini ukurannya kecil mudah dibawa-bawa tapi kekurangannya ya fiturnya tidak terlalu lengkap ya tapi yang paling aku suka kan karena ukurannya sangat kecil cuma segini ya ukurannya cukup stabil juga kalau dipakai yang selanjutnya apa ya ini tas ini ya termasuk kamera yang sedang aku pakai yaitu yaitu kamera Canon SX540HS oke ya setelah kita cek perlengkapannya sudah lengkap langsung kita on the way itu ya jalannya tinggal lurus 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 langsung sampai guys untuk keindahannya itu saya juga belum pernah ya kesana jadi kita nanti sama-sama saya belum pernah teman-teman pun juga belum pernah jadi sama-sama untuk jalannya kebun-kebun-kebun karet milik warga di depan sini juga ada sungai sungai kecil dan disini sedang turunan ini terbuat dari jembatan darurat setelah melewati kebun karet kita melewati jembatan darurat oke guys ini sungainya guys oke selanjutnya oke guys kita lanjut lagi mungkin air terjunnya sudah dekat ya soalnya sudah terdengar suara gemuruh air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita menemukan lagi pita kuning ini ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat menangan disini juga sangat bagus ya teman-teman betu-betuannya masih alami selamat menikmati dan disitu ada pelang jangan capakan sampahmu kalau udah besen bilang jangan ditinggal itu ya tulisan yang ada disitu lokasinya sangat alami ya teman-teman ini dari bebatuannya dan airnya juga sangat jernih tapi memang medannya sangat menguras tenaga dari perjalanan jauh hingga nah sepertinya di depan air terjunnya sudah kelihatannya harus hati-hati guys ops ops oh terima kasih dan di depan sana ada air terjunnya ya guys ya jalannya memang harus ekstra hati-hati oke guys akhirnya memang pita kuning ini memang pita kuning ini menunjukkan bahwa jalan menuju ke air terjun adalah dengan mengikuti pita kuning ini guys wow dan akhirnya kita sampai di air terjun pada laman dengan hutan Kalimantan tapi memang harus hati-hati ya guys ini terlihat ada lumut-lumutnya tentunya jalannya sangat licin baik menurutnya selamat menikmati selamat menikmati